Nah, debat Cawapres yang berlangsung tadi malam ini memang ditunggu-tunggu banyak kalangan gitu ya, banyak yang deg-degan juga pastinya. Karena ini untuk pertama kalinya, kedua Cawapres bertemu empat mata di atas panggung, debat untuk beradu program-program andalannya masing-masing. Dan usai debat kedua Cawapres, mereka pun mengapresiasi performa para wakilnya. Memberi dukungan secara langsung kepada pasangannya, Cawapres Petahana Joko Widodo hadir di lokasi penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2019 bersama dengan sang istri Iryana. Nah, tidak sampai 15 menit di lokasi debat, Jokowi mengaku menyempatkan diri berbincang santai dengan Cawapresnya dan juga mengantarkan pasangannya hingga ke belakang panggung. Jokowi pun menilai Ma'ruf Amin telah memahami secara utuh fungsi kartu-kartu yang menjadi program unggulan pemerintahannya. Dan tiga kartu yang akan dibawa pada periode berikutnya bila memenangkan Pilpres 2019. Dan saya melihat penguasaan masalah, penguasaan materi, lapangannya juga mengerti. Usai lakukan nobar debat Cawapres di kediamannya di Jalan Kertanegara, Cawapres Prabowo Subianto ini memberikan apresiasi kepada pasangannya Sandiaga Uno. Prabowo menilai wakilnya telah menunjukkan performa yang sangat baik pada debat malam tadi yang mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial, dan budaya. Ya tanya mereka dong, kalau saya sudah membuktikan, pasti kalau saya akan Sandi yang hebat, ya kan? Ya, Pak!